Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Inovasi Tani Pada vlog video kali ini Masih tentang padi yang saya bilang tadi Yang unggul Potensinya luar biasa Kemudian ketahanannya pun luar biasa Namun Jangan lupa sahabat Sebelum melanjutkan menonton video ini Jangan lupa like, subscribe, dan share channel ini Dan jangan men-skip Biar ilmunya dapat Jangan menjadi sesat ya Oke sahabat inovasi Tani Kita tadi sudah mem-vlog Tentang kelebihan daripada M400 Kadang-kadang belum sempurna ya Itu kelebihan yang saya bicarakan Yang saya dapatkan di lapangan Saya sudah menanamnya hampir 6-7 kali Namun potensi yang saya dapatkan Itu 9 ton per hektarnya Pada sekali Saya mendapatkan kekurangan-kekurangan Daripada padi ini Yang memang kalau dibicarakan Ini kekurangan menjadi menakutkan Bagi petani kita Yang tidak tahu bagaimana Cara mengatasi Apabila terjadi penyakit ini Apabila diserang oleh hama ini Apabila popularitas ini Ini menjadi momok yang menakutkan Bagi petani kita Namun sahabat harus ketahui Kekurangan ini Mempunyai cara Antisipasinya Tidak perlu takut Silahkan menanamnya Salah satu kekurangan daripada Padi M400 ini Dia Kalau yang namanya jamur itu Tahan Tapi ada satu jenis jamur itu Yang kurang tahan Ya Seperti yang namanya kresek Itu agak kurang tahan dia Ini namun bisa Diatasi dengan Satu aplikasi fungisida Dan dimik dengan bakterisida Kemudian salah satu Kekurangan padi M400 ini Biar dia itu mudah suntep Ya Suntep itu Atau pengkorek batang Namun seperti saya bilang tadi Tidak perlu takut Karena kita bisa Mengantisipasi Kemudian Kekurangan yang kedua itu Dia punya cekik leher Atau patah leher Ini satu jenis jamur Yang Mengakibatkan Kukus harapannya petani Karena malainya sudah keluar Namun di ininya Busuk atau mati Tapi sahabat tidak perlu ragu Mudah Simple itu Kemudian salah satu Kekurangannya padi ini juga Dia sangat disukai oleh Satu hama Yang menjadi Musuh Sangat besar bagi petani Yaitu Hama tikus Ya Ini menjadi Satu momo Yang menakutkan Bagi petani Namun Pengalaman saya Di lapangan Hampir 6-7 kali Saya menanam padi ini Itu Mudah diatasi Dengan satu Teknik penanaman Kemudian Diatasi Dengan penyeprayan Penyeprayan Satu Aplikasi Untuk Menghindari tikus Ya Itulah Kekurangan-kekurangan Daripada Padi M400 Dan ada Kekurangan-kekurangan Yang lainnya Namun Kekurangan itu Tidak terlalu Signifikat Namun ini Yang dampaknya Sangat besar Sahabat tidak perlu ragu Untuk kekurangan ini Kalau kita sudah Mengetahui Kekurangan padi ini Maka kita mudah Untuk Mengatasi Dan mengaplikasikan Yang namanya Bungi sida Pestisida Atau Insektisida Atau lainnya Ya Sahabat Silahkan menanam padi ini Karena potensinya Sangat lamupun Namun ingat Setiap Satu penyakit itu Bisa diatasi Dengan Satu Bahan aktif Yang bisa Kita gunakan Oke Sahabat Inovosita ini Itulah Daripada Sekian banyak Kekurangan padi M400 Apakah dia Tahan rebah Dia tahan rebah Apakah dia punya Anakan banyak Dia punya Anakan banyak Asai Asal sesuai Dengan dosis Aplikasi yang kita Gunakan Oke sahabat Ingat Perhatikan Setiap sesuatu Yang kita Lakukan itu Setiap sesuatu Yang kita Aplikasikan itu Dengan Bagaimana Pertumbuhan Padi kita Bagaimana Penyembuhan Padi kita Dan jangan Kekurangan Kekurangan Daripada dosis Dan jangan Kelebihan Daripada dosis Yang dianjurkan Ingat Karena ini Menjadi satu Momok Atau potensi Atau hasil Yang kita inginkan Menjadi satu Komitmen Atau Satu Yang menjadi Acuan Dalam hal Membuditayakan Padi Sahabat Harus Mempunyai Jiwa Pengamatan Dan Intelektualitas Jangan Jadi Petani Yang tidak Mau tahu Tentang Apa yang Harus Digunakan Bagaimana Cara Mengaplikasinya Bagaimana Pengamatannya Jangan Seperti itu Lagi Jadilah Petani Yang berinovasi Jadilah Petani Yang milenia Kalau kata Orang-orang Jadilah Petani Yang petasi Ingat Semuanya Bisa Diatasi Yang penting Kita tahu Kelebihannya Kita tahu Kelemahannya Dan kita Bisa Mencari Penawarnya Oke Sahabat Terima kasih Kalau ada Yang ingin Komentar Silahkan Tidak Apa-apa Yang baik-baik Kalau ada Kekurangan dari saya Saya mohon maaf Karena itu Spesifikasi Yang saya dapatkan Pada waktu Saya menanam Padi ini Dan sahabat-sahabat Dapatkan Oke Sahabat Inovasi Tani Terima kasih Ingat Jadikan Petanian ini Sebagai Pekerjaan Utama Jangan Jadikan Pekerjaan Sampingan Hal yang Tidak Bisa Kita belajar Bersama-sama Dan saling Berinovasi Oke Terima kasih Salam Inovasi Tidak Tidak Tidak